Intro Sahabat yang beramati oleh Allah SWT Ada beberapa peraturan sebelum kita datang ke tempat ini Yaitu jangan menyelam, jangan berenang jauh dari tepian Kemudian lindungi mata dan lindungi mulut dari air Dan kemudian berenang dengan cara terlentang Dimana saya berada? Saya berada di Dead Sea atau Laut Mati Laut Mati terletak di perbatasan Jordan dan sebelah barat Palestine Laut Mati memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi Sehingga membuat ramai orang datang ke tempat ini Untuk sekedar berenang atau mandi untuk membuat kulit mereka menjadi lebih sehat Laut Mati disebut sebagai Laut Mati Sebab dengan kadar garam yang sangat tinggi tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di dalamnya Dan menurut versi lain Kenapa Laut Mati disebut Laut Mati? Sebab di sekitar tempat ini terdapat sebuah kaum yang Allah azab Karena kaum tersebut tidak beriman kepada Allah SWT Siapakah kaum yang diazab oleh Allah SWT itu? Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam Diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah bagi kaum Sodom Sebuah kaum yang mengerjakan pekerjaan maksiat yang sangat luar biasa Mereka mencintai sesama jenis Nabi Lut alaihissalam telah berulang kali berdakwah kepada mereka Meminta mereka menghentikan perbuatan tersebut Namun kaum Sodom sama sekali tidak mendengarnya Kaum Sodom justru mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam Berikan saja azab Tuhanmu kepada kami Maka Nabi Lut alaihissalam pun berdoa kepada Allah SWT Agar menurunkan azab bagi penduduk Sodom Suatu ketika Datanglah tiga orang laki-laki yang berwajah rupawan ke rumah Nabi Lut alaihissalam Maka Nabi Lut alaihissalam meminta kepada istri dan kedua anaknya Untuk merahasiakan kedatangan dari tamu-tamu tersebut Namun istri dari Nabi Lut alaihissalam adalah seorang istri yang berkhianat Yang menceritakan kepada seluruh penduduk Sodom Bahwa ada tamu yang berwajah rupawan di rumah suaminya Di rumah Nabi Lut alaihissalam Maka ketika Nabi Lut alaihissalam sedang bercakap-cakap dengan ketiga tamunya Mulailah ramai orang datang dan mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat keras Maka Nabi Lut alaihissalam pun mengatakan kepada tamunya Aku adalah orang yang tidak kuat Aku tidak memiliki keluarga untuk melindungi kalian Dan tamu-tamu ini pun kemudian mengatakan Ketahuilah bahwa Lut kami adalah utusan Allah yang dikirim oleh Allah Untuk memberikan azab kepada kaum Sodom Bagaimana cara Allah mengazab kaum Sodom tersebut Allah kemudian memberikan gempa bumi yang sangat dahsyat Orang-orang mulai berteriak dan mulai menyadari bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Nabi Lut alaihissalam semua perkataannya adalah benar Namun semua telah terlambat Allah kemudian membalikkan keadaan kota tersebut Sehingga semuanya menjadi hancur Dan Allah kirimkan batu-batu panas satu batu yang terbakar Maka tak tersisa kaum Sodom tersebut Orang-orang rambai mempercayai bahwa kaum Sodom terletak di tempat ini Bahwa tempat ini menurut kepercayaan sebagian orang Adalah tempat dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengazab mereka Apapun dosa yang kita lakukan Termasuk sebagian teman-teman yang mengikuti perbuatan dari kaum Sodom Semoga ketika Allah masih memberikan nafas Adalah jalan terbaik kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam sholat kita kita katakan Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Semoga semuanya kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Terima kasih Terima kasih